hai oke guys welcome back untuk part video dua ya untuk nembak wi-fi indoor menjadi outdoor nah ini guys jadinya buh mantepan guys tahan cuaca guys nah ini antena di luar ya guys ada di luar nah disini kan ada bolong ini guys ini kita kita lem tembak guys ber top Marco top nah ini guys ya kan tuh set eh mantep punya guys punya yang bolong-bolong itu direm tembak aja guys supaya tidak masuk airnya dan tidak konslet wifi kita ini kita pakai router n200 re dari totaling nah ini kita lem guys supaya air tidak masuk ini jangan punya sampai rapet ya guys nggak boleh ada bolong-bolong sekecilpun soalnya ini kita gantungkan di luar biar nggak apa namanya biar masukkan air serangga terutama semut guys semut merah tuh biasanya semen banget tuh kalau ada lebang dikit aja wadah langsung masuk tuh untuk buat sarang sarang itu biasanya apa yang anget-anget guys ini kan nih kalau misalkan di atas ini anget-anget guys panas soalnya nah ini pokoknya jangan sampai ada celah ya guys supaya mikrotik anda aman eh mikrotik router 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 wifi anda aman ini kita ini nanti masuknya itu saya pakai eh range extended ya jadi bukan sebagai klien atau sebagai eh yang lainnya ini saya pakai range extender jadi untuk memperluas jaringan aja lagi nah cuman dengan memperluas itu saya masang yang dilan dan masukkan ke kabel untuk diteruskan ke switch nah ini kabelnya cukup satu aja guys satu kabelan ini ada dua ada dua untuk kabel data sama kabel arus arus DC power gitu guys nah ini udah saya masukkan disini poin udah rapih tinggal dipasang dan ketika kita udah udah uji coba Hai pokoknya udah top markotop dah udah connect nih kalau misalnya kita pakai pakai laptop tuh ya masukin ke sini masukin ke LAN nah terus kita panggil ip-nya kan disini ip-nya 0.201 dia kebuka berarti udah sip udah sip punya berarti tinggal kita masukin ke atas atau kita coba aja guys ya kita coba dulu untuk settingannya apakah sudah benar nih ntar sangkain kita bohongin lagi nah ini tes kita tes dulu nah ini jadinya gini guys nih ini untuk kabel power nah ini untuk kabel datanya guys ini kita cabut dulu ini bukan untuk yang percobaan kita ini ini yang atas guys tuh tuh kan tuh itu itu untuk routernya owner untuk ya untuk keluarga lah ini switch nah ini switch ini nanti ke depan itu ke atas untuk apa namanya range extender nah itu masuk ke sini masuk ke switch jadi bagi lagi ke router kita nah router ini ada dua nih set nah ini masuk lagi ke sini nah itu 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 dia router juga dia Xiaomi Xiaomi yang yang dual band 2.4 sama 50 nah ini ya kalau kita pakai ini aja guys yang murah muri aja guys ngoseng pakai dual band yang satu band aja satu band juga udah kenceng guys nah ini nah ini ini khusus untuk anak kos guys karena saya juga punya usaha kosan ini untuk anak kos kos ini untuk kita untuk owner untuk keluarga keluarga progres saya lah untuk nah ini nanti ini IP nya beda-beda nih guys nanti settingannya itu eh kosong titik blablabla nah ini kosong titik blablabla ini gak boleh sama guys kalau sama dia konflik guys dia gak bisa connect gitu guys tau kan kada pilih tuh guys berarti dia ada yang pakai tuh padahal rumah masuk padahal rumah kosong nih siapa yang pakai ya oh iya saya pakai nah ini guys tuh kan mantap mantap juga set nah ini untuk yang Xiaomi gitu guys gitu guys nah oke back to extender nah ini saya pasang dulu guys ini masuk ke sini guys masuk ke sini saya pasang dulu masuk ke laptop masuk ke laptop ini lapang gak hanya lihat disini guys ini disini nih wah ini nyala nih guys ini udah connect nih tinggal saya saya setting dulu ininya ipnya soalnya disini saya pakai apa namanya pakai static nah karena saya pakai yang yang router ini router ini saya pakai dinamik guys jadi tinggal colok nggak usah setting setting lagi ya maklum lah guys kalau misalkan misalkan dua ini atau istri saya apa gitu kan tinggal masukin password aja langsung connect nah kalau yang yang saya punya lagi yang suami itu juga otomatik juga tinggal saya kasih password karena kos dia tinggal connect gitu guys nah ini untuk perangkat perangkat tambahan lainnya itu saya buat static guys nah ini guys ini ini dia nah tau gak guys ini maksudnya apa nih kalau ini artinya adalah dia itu dia yang tidak mengenal 169 itu dia tidak mengenal ee sebenarnya dia ini static cuma karena ini settingnya static karena dia dinamik maka dia munculnya 169 guys ini kita setting dulu guys setting dulu disini guys set properties nah ini kan otomatik guys ini kita 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 dinamik dulu guys yang video sebelumnya itu kan sudah saya sebutkan untuk ee ipnya adalah static supaya kita bisa mengontrol di jaringan yang lain ini kita pakai static itu terserah guys yang penting 0 titiknya itu sama gak boleh beda ya guys misalkan 192 168 0 12 nah ternyata kita pakai 10 12 itu dia gak mau connect ke extender guys ok close buka browser nah ini misalkan belum ada ya guys saya close dulu ini settingan yang sebelumnya ini dg1 ini dg1 ip saya yang lain ini 201 guys set nah udah masuk guys set tuh udah masuk tuh tuh udah masuk tuh kan tinggal kita setting setting sedikit aja setting setting supaya kita bisa connect dengan yang disini nah ini kita udah connect nih guys udah connect nih tinggal kita pasang diatas dan kita masukin ke switch kalau udah mesin switch nah selanjutnya terserah anda nah kan kayak iklan parfum aja guys nah kan mantep kan ini ini udah connect guys tuh udah connect ya nah ini wah anda belum bisa juga guys ini user ini membuka nah kita okein dulu guys kita okein dulu set nah kan modelnya sama gak sama guys tidak oke tinggal kita masukkan ya tinggal pasang diatas gitu oke sekian dulu dari saya kalau ada pertanyaan atau apa bisa di tulis di komen kalau misalkan saya bisa ada waktu saya akan jawab kalau gak ada waktu mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab gitu guys oke sekian dulu video dari saya terimakasih guys oh 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 Terima kasih.